Masa lalu diungkit, Titi DJ Murka hingga semprot Daniel Mananta Daniel Mananta kembali didapuk sebagai host acara Indonesian Idol yang digelar pada Senin 21 Desember lalu Namun, sayang sekali terjadi insiden panas di hari kembalinya Daniel Ia telah menyulut amarah Titi DJ yang merupakan salah satu juri Indonesian Idol Daniel menyinggung soal Titi DJ yang pernah punya pengalaman dengan seorang rocker Kamu harus dengerin Titi DJ karena dia pengalaman banget sama rocker-roker Boleh gak? Kalau gitu dipraktekin sedikit, pintar Daniel Mananta Titi DJ pun menyanyikan satu bait dari lagu Berharap Tak Berpisah yang dipopulerkan Reza Arta Mevia Setelah itu, Anang Hermansah yang juga menjadi juri kembali mengungkit Tandaan Daniel soal masa lalu Titi DJ Jelasin dulu mengerti banget soal apa? Tanya Anang Mengerti soal rocker? Dia ngerti banget caranya berurusan atau menghandle rocker Ramanda dan Titi DJ terang Daniel Mananta Ari Lasso pun ikut menyinggung nama Axel setelah Daniel mengungkit soal Ramanda Jadi Axel gimana? Tanya Ari Lasso Gua gak enak kalau Axel jadi Ramanda aja Lanjut Daniel Mananta menyebutkan nama salah satu kontestan Rupanya, guyonan Ari Lasso, Anang Hermansah dan Daniel Mananta itu menyudutkan Titi DJ yang pernah menikah dengan Ovi Riff Pasalnya, Ovi Riff memiliki nama panggilan Ramanda dan Axel sama dengan nama anak Ovi, Axel Merasa geram, Titi DJ pun geram dan menyemprot orang-orang yang mengungkit masa lalunya Kalian ini kekanak-kanakan sekali deh, kalian harus menghargai, respect dong, sudah berkeluarga gak boleh gitu, semprot Titi DJ Kamu Daniel, ini gak bener, gak ada benernya kamu yang memancing, timpal Anang Titi DJ pun mengatakan bahwa ia merasa kecewa lantaran masa lalunya dijadikan bahan olokan Ya aku gak nyangka deh, ho Indonesian Idol sekarang jadi begini, ucap Titi DJ kecewa Anang pun menyuruh Daniel untuk menyudahi guyonan itu, lantaran melihat ekspresi kecewa di wajah Titi DJ Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!